Hai bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di Bang otoy channel ya tentunya teman-teman di kesempatan kali ini pada sehat-sehat semua ya di video kali ini Bang otoy akan sekedar sharing dan berbagi informasi saja buat teman-teman yang mungkin memiliki STB di pbt2 merek apapun ya kemudian ingin melakukan upgrade ada baiknya tentunya teman-teman harus melakukan hal-hal berikut ini dan sebelum Bang otoy jelaskan Jangan lupa di like comment dan subscribe untuk channelnya biar Bang otoy sering-sering update Oke teman-teman ketika kita mau melakukan upgrade STB di pbt2 dengan software yang terbaru mungkin teman-teman akan merasa bahwa update software yang terbaru itu akan merasa lebih baik padahal belum tentu teman-teman ya kita bisa saja mendapatkan berbagai macam masalah seperti misalkan channelnya berkurang ya atau juga loadingnya loading aplikasi itu lama dan lain sebagainya beberapa penyebab-penyebab itu mungkin memang banyak faktornya ya entah itu dari kesalahan internal kita entah itu memang ada kesalahan di firmware nya atau lain-lain sebagainya tetapi yang pasti kalau kita memutuskan upgrade tuh ya tentunya kita harus melakukan backup dulu teman-teman melakukan backup setelan-setelan di firmware yang lama atau di firmware yang sebelum kita upgrade karena apa karena setelan di firmware lama itu kan kita sudah punya yang namanya setelan-setelan ataupun setting-settingan seperti berapa banyak jumlah saluran channel digital yang sudah kita miliki atau yang bisa kita ketangkap oleh STB kita di firmware lama kemudian juga login aplikasi seperti YouTube dan lain sebagainya ya itu juga kan merupakan suatu settingan kemudian setelan-setelan Wi-Fi yang tidak kita koneksikan nah langkah baiknya setelan-setelan itu harus kita simpan dulu teman-teman nah itu yang disebut dengan backup nah tentunya kalau kita mau melakukan backup yang perlu kita miliki adalah flashdisk teman-teman kalau kita sudah punya flashdisk nanti kita bisa melakukan backup dari STB kita atau settingan STB kita atau firmware STB kita ini kita bisa backup ke dalam flashdisk ini teman-teman dan langsung saja ya saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana melakukan backupnya nah ini seperti biasa kita pasukan USB flashdisk ke dalam port USB ya sekarang kita sudah masuk ke layar monitor teman-teman dan tadi kita sudah masukkan flashdisknya juga ya ke STB nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke USB upgrade saja ya di menu kemudian kita pilih USB upgrade lagi dan kita pilih disini jenis upgrade ya kita pilihnya jangan USB upgrade tapi kita pilih cadangkan teman-teman nah kalau sudah kita pilih cadangkan ini kita bisa menekan oke ya nah ini kita pilih dulu drive yang kita mau cadangkan dan ini kita pilih oke teman-teman nah kita tunggu selama proses pencadangan dimulai sampai habis di progress bar nya nah dan ini juga jangan sampai listrik terputus teman-teman nah dengan proses mencadangkan ini berarti semua settingan konfigurasi dan semua setelan-setelan yang ada pada STB kita di firmware lamanya sebelum kita melakukan update itu bakalan disimpan di flashdisk nanti fungsinya ketika kita tidak nanti fungsinya ketika kita itu dirasa kurang cocok dengan firmware yang baru maka kita itu bisa melakukan restore artinya kita tidak perlu cari-cari ulang teman-teman jadi dari setelan STB kita yang lama oke ini damnya sudah berhasil ya maka STB langsung saja kita matikan oke sekarang STB nya kita sudah hidupkan ulang teman-teman dan ini tentunya flashdisk nya tadi sudah ter copy dengan file dump tadi ya nah teman-teman mungkin penasaran ini kira-kira seperti apa dia file dump nya itu oke saya masuk ke menu dulu ya dan ini langsung saya copot dan saya masukkan ke komputer teman-teman atau ke laptop saya buka saja nah ini ini adalah file backup teman-teman ini adalah file backup yang menyimpan seluruh settingan konfigurasi kita di firmware sebelum kita melakukan update dan nanti ketika kita merasa tidak cocok dengan firmware yang sudah kita upgrade kita akan mau mengembalikan ke firmware lamanya maka cukup kita masukkan file dump ini melalui flashdisk ke STB kita kemudian kita lakukan upgrade dan boleh dibilang teman-teman disitu kita melakukan prosedur downgrade artinya dari firmware yang terbaru ke firmware yang lama jadi begitu teman-teman ya caranya dan mungkin bagi yang belum paham cara untuk restore nya karena itu adalah sama dengan ketika kita melakukan upgrade teman-teman jadi kita masuk ke USB upgrade kemudian pilih USB upgrade kemudian nanti kita pilih jalur file nya itu ya melalui perangkat testis tadi oke gitu saja teman-teman bagaimana cara melakukan backup kemudian restore untuk STB di PBT2 ya tentunya yang sudah support dengan metode upgrade dan mencadangkan ya nanti teman-teman bisa melihat menunya melalui upgrade itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk channel Bang Otoi sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!